Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Oja, selamat datang di channel seputar Gcam Oke bosku, di video kali ini kita akan review lagi konflik terbaru untuk Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Dan ini adalah konflik Dynamic Eastland by seputar Gcam Dan untuk konflik terbaru ini kita akan coba review di malam hari Untuk hasilnya bagus banget, hasilnya dia akan tetap malam, gak kayak siang hari untuk hasilnya Jadi untuk mode kamera sendiri di malam hari, meskipun kita shoot di malam hari, hasilnya akan tetap terang ya teman-teman Meskipun objeknya nanti gelap Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu support channel ini menuju 50.000 subscribe Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbarunya tentunya dari channel seputar Gcam Seperti apa untuk hasilnya, let's go kita ke reviewnya, enjoy the video Oke jadi sekarang kita udah ada di dalam aplikasi Gcam BSG 8.1 Pixel 5 nya Dan seperti ini untuk tampilan dari konflik Dynamic Eastland for BSG by seputar Gcam Jadi untuk konflik ini udah support banyak sekali perangkap Mediatek dan juga Snapdragon mulai dari Android 10 sampai dengan Android 12 Jadi disini kita akan coba review menggunakan mode kamera biasa terlebih dahulu Dengan rincian disini auto night mode nya kita aktifkan Kemudian disini kita cek lagi untuk HDR nya kita pakai HDR yang disepernakan OIB nya kita off kan Dan untuk rasio gambar disini kita pakai yang rasio gambar 16 banding 9 Supaya nanti untuk Dynamics Rang nya luas Langsung aja disini kita tap kan ke objeknya sampai benar-benar fokus Oke kita tap ke objeknya Dan ini udah fokus Disini udah ada keterangan fokus ya teman-teman Misalkan udah fokus seperti ini Dia nanti akan langsung terkunci Langsung aja disini kita shoot Oke kita tunggu aja dulu Kita lihat nanti untuk hasilnya seperti apa Oke nice Dan untuk prosesnya itu gak lama ya teman-teman Membutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 detik Oke langsung aja kita cek untuk hasilnya barusan Nah jadi kurang lebihnya seperti ini untuk hasil dari Config Dynamic Eastland by seputar Gcam Dan ini kita review menggunakan Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Kalian bisa lihat sendiri Ini kita review menggunakan mode kamera biasa dengan rencian auto night mode nya kita aktifkan Disini kelihatan banget untuk hasilnya masih benar-benar cukup bagus Untuk malamnya pun ini masih kelihatan malam hari gak kayak siang hari ya teman-teman Untuk tone warnanya pun disini benar-benar cukup natural Gak mengalami oversaturation sama sekali Dan untuk exposure nya pun disini bagus Oke lanjut kita coba lagi masih menggunakan mode kamera biasa Dengan rencian disini AWB nya coba kita on kan Nanti kita lihat apakah ada perbedaan di AWB on ini Langsung aja disini kita shoot Masih menggunakan mode kamera dengan rencian auto night mode nya disini kita aktifkan Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Jadi misalkan nanti kalian mau coba foto hunting atau foto objek orang di malam hari Untuk rencian auto night mode ini harus kalian aktifkan ya teman-teman Supaya hasilnya nanti terang Dan kita cek untuk hasil yang barusan Oke jadi seperti ini untuk hasilnya Misalkan AWB nya kita on kan Di AWB on ini untuk tone warnanya Dia lebih ke biru ya teman-teman Kalian bisa perhatikan di bagian langitnya Disini untuk warna birunya lebih keluar dibandingkan dengan AWB yang kita off kan tadi Untuk selebihnya masih sama-sama bagus Seperti AWB yang kita off kan tadi Detailnya disini dapat Kemudian untuk noise nya disini bersih banget gak ada noise ya teman-teman hasilnya bener-bener cukup jernih Oke kita coba lagi masih menggunakan mode kamera disini Night mode nya coba kita matikan Kita lihat nanti untuk hasilnya apakah masih tetap bagus Langsung aja disini kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Dan sekarang kita cek untuk hasil yang barusan Oke jadi seperti ini untuk hasil dari mode kamera biasanya Misalkan auto night mode nya kita matikan ya teman-teman Gak ada yang istimewa disini Sama seperti keadaan aslinya Dan ini tadi hasil yang auto night mode kita aktifkan ya teman-teman Dan ini rincian AWB yang kita on kan tadi Jadi untuk kesimpulannya misalkan kalian mau hasil yang lebih bagus Auto night mode nya itu wajib kalian aktifkan ya teman-teman di malam hari Oke next kita lanjut lagi Oke dan ini kita udah ganti objek Untuk selanjutnya disini kita coba menggunakan mode astrofotografi Kita cek lagi disini untuk rinciannya Disini untuk AWB nya kita aktifkan aja Supaya nanti dia hasilnya lebih natural Kemudian disini astro nya kita aktifkan untuk rasio gambar Masih tetap disini kita pakai rasio gambar yang 16 banding 9 Oke langsung aja disini kita tap kan ke objeknya Kemudian misalkan udah fokus langsung kita shoot Oke nice dan ini untuk prosesnya dia hampir 2 menit Jadi gak perlu kita tunggu sampai jeda waktunya selesai Nanti hasil muncul langsung aja kita stop Oke dan ini untuk hasilnya udah muncul Langsung aja kita stop Jadi misalkan nanti kita tunggu sampai jeda waktunya selesai pun Dia untuk hasilnya akan tetap sama ya teman-teman Kecuali nanti kalian mau mengambil objek kendaraan lewat di malam hari Itu Bebas kalian mau tunggu sampai selesai Ataupun nanti 20 detik berjalan Kalian bisa Bisa juga nanti kalian langsung stop Dan kita cek untuk hasil yang barusan Oke Nice Perfect banget Seperti ini untuk hasil mode astrofotografinya Dari Geekcam BSG 8.1 Pixel 5 Menggunakan config dynamic island by seputar Geekcam Wow Kalian bisa lihat disini untuk detailnya Bagus banget teman-teman Jernih banget untuk hasilnya Bener-bener gak ada noise sama sekali Untuk saturasi warnanya pun di awb on ini Bener-bener pas banget ya teman-teman Gak mengalami over dan gak terlalu natural juga Enak banget untuk dilihat Kalian bisa bedakan sendiri tadi sebelum kita shoot Di bagian objeknya bener-bener minim pencahayaan Dan setelah kita shoot hasilnya seperti ini Bagus banget Jadi config ini sangat cocok kalian gunakan Untuk foto-foto astrofotografi di malam hari Dan bisa juga nanti kalian menggunakan mode kamera biasa Atau mode malam biasa Oke kita coba sekali lagi masih di objek yang sama Tapi disini untuk rinciannya AWB kita off kan Kemudian rasio gambar kita pakai yang 4 banding 3 Oke seperti ini kita tapkan lagi ke objeknya Langsung aja kita shoot Oke untuk prosesnya masih sama Nanti hasil muncul langsung aja kita stop Oke dan ini untuk hasilnya udah muncul Coba langsung kita stop aja Nice Kita tunggu dulu proses HDRnya sampai selesai Dan sekarang kita cek untuk hasilnya Nah jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman Untuk hasilnya dan ini tadi rincian AWB kita off kan Disini untuk exposurenya Hasilnya lebih gelap ya teman-teman Lebih menurun untuk exposurenya dibandingkan dengan AWB yang kita on kan tadi Jadi balik lagi ke selera kalian Dan menurut saya pribadi disini untuk hasilnya Lebih bagus AWB yang kita off kan ini ya teman-teman Jadi disini kelihatan banget untuk malam harinya Suasana malamnya ya disini masih cukup terjaga Gak kayak siang hari Dan untuk hasilnya pun jernih Detailnya disini bagus banget Untuk tone warnanya pun disini pas banget ya teman-teman Oke kita coba cari lagi objek yang lain Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton